Satu yang menarik perhatian publik di pemilu ini adalah perolehan suara sementara komedian Alfian Syah Bustami Komeng alias Komeng hingga pukul 12.45 siang tadi. Perolehan suara Komeng tertinggi di DPD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kemunculan perdana komedian Komeng sebagai calon senator. 15 Mei lalu, komedian bernama lengkap Alfian Syah Bustami Komeng ini daftar ke KPU sebagai calon anggota DPD Daerah Pemilihan Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejak saat itu, nyaris tak ada lagi berita Komeng sebagai calon senator. Bahkan tak nampak baliho Komeng di daerah pemilihannya. Nama Komeng justru santar di media sosial saat pencoblosan tiba. Fotonya yang nyeleneh membuat Komeng mudah dikenali. Dilihat dari hasil hitung suara KPU hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Komeng memimpin perolehan sementara suara DPD Dapil Jawa Barat. Komeng memperoleh suara lebih dari 200 ribu suara dari 8,34 persen suara yang masuk KPU. Jauh meninggalkan calon DPD lain, termasuk artis Jihan Fahira. Persaingan Komeng di senator mungkin tak seketat artis lain, apalagi di Dapil Jatim 1. Dari 82 artis yang bertarung di Pilek 2024, sebagian berada di Dapil Jatim 1. Dari hasil penghitungan sementara KPU hingga pukul 1 siang tadi, Arzeti Bilbina dari Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh hampir 4.000 suara, sementara Ahmad Dhani di Partai Gerindra, perolehan sementara suaranya melebihi 4.000 suara, sementara Andre Hehanusa dari PDI Perjuangan baru mengumpulkan lebih dari 1.330 suara. Perolehan suara ini masih belum final karena suara masih akan terus bergerak. Hingga pukul 1 tadi, surat suara yang masuk data KPU baru 2 persen.